Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja hari ini kita akan sharing tentang perencanaan bangunan industri dengan keren yang melibatkan beberapa aspek penting nih Ada analisis pembebanan, analisis dan kapasitas kerennya Jadi hal-hal ini akan kita perlukan buat menentukan jenis keren yang sesuai Karena seperti kita ketahui jenis keren itu macam-macam ya Jadi semakin berbeda building yang akan kita gunakan juga pasti kerennya juga akan berbeda Nah hal-hal itu akan kita bahas sambil kita juga mengupas secara lengkap nih Bukunya perencanaan struktur bangunan industri dan keren bersama penulisnya langsung Jadi disini sudah ada penulisnya langsung Bapak Insinyur Totok Andi Prasetyo MT Dan sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini Nah jadi buat yang sudah hadir ataupun buat teman-teman yang belum hadir Semoga bisa langsung join biar kita bisa langsung sharing bareng bersama Bapak Totok Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini Baiknya kita berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing berdoa dimulai Berdoa selesai Sebelum kita memulai pada materi kita Aku mau sharing dulu nih tentang ICCE sendiri gitu Karena kan seperti yang kita ketahui penyelenggara kita adalah ICCE Jadi ICCE ini apa sih gitu Nah ICCE ini sendiri adalah sebuah komunitas Yang menjadi wadah buat para insinyur sipil di seluruh Indonesia Buat belajar, berkarya, dan berbagi Jadi bisa memajukan semua insinyur sipil internasional Berbagi guna memajukan insinyur sipil internasional Nah sebelumnya kita juga bahas dulu ya Visi dan misi ICCE ini sendiri apa sih? Visinya sendiri adalah membina anggota ICCE Yang sadar dharma bakti dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peran aktif di masyarakat Misinya sendiri membina insinyur sipil menjadi tercapainya pribadi yang berbakti kepada masyarakat Mengembangkan potensi kreatif dan ilmiah secara berkelanjutan Mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan masa depan umat manusia Serta terlibat aktif dalam upaya pemecahan masalah sosial dan kebangsaan di bidang teknik sipil Nah gak lengkap rasanya kalau kita gak kenalan sama ICCE Headquarter Team Jadi inilah orang-orang dibalik terciptanya ICCE ini sendiri Ada Bapak Tri Setiono, Bapak Tri Aditya Nugraha, Bapak Iwal Islamuddin, Bapak Omar Perpati, Bapak Tegu Joko, Bapak Erizal Mohi, Bapak Azhar Yusuf Er, Bapak Novan de Afilyon, Bapak Fatur Amin, Bapak Alvin Alhamda AM, dan Bapak Muhammad Faisal Nah jangan lupa buat teman-teman di sini juga follow sosial medianya ICCE Kita sudah ada di Instagram, ada di Facebook, ada di Youtube juga, dan ada di Twitter Jadi media sosial kita itu luas banget buat teman-teman ingin kenal ICCE itu apa Nah tadi kita sudah kenalan ya ICCE itu sendiri apa Selanjutnya kita akan kenalan juga dengan pemateri kita yang luar biasa ini Nah mungkin di sini juga ada yang sudah kenal dengan Bapak Toto Nah sekarang aku juga mau kenalin nih pemateri kita pada pagi hari ini Bapak Insinyur Toto Andi Prasetyo STMT Kalau aku ngelihat nih ya Pak ya CV-nya Pak Toto ini luar biasa ini Kalau bisa jadi panutan aku Saat ini Pak Toto sendiri adalah Direktur di PT TAP Rekayasa Struktur Juga dosen tetap Kampus Institut Sain dan Teknologi Nasional ISTN Jakarta Selatan Dan juga asesor LSP ASBSI Haki Nah mau kita kenalan lebih dekat dengan Pak Toto sekaligus kita akan sharing materi kita pada pagi hari ini Aku serahkan selanjutnya sama Bapak Toto kepada Pak Toto disilahkan Bapak Toto maaf soundnya belum terdengar Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Yang saya hormati Pak Fadkul ya Yang sudah mengenalkan saya dengan ICC ICCI Dan moderator kita yang Cukup jelas menerangkannya ya Menarik cara penyampaiannya Ibu Nova ST Terima kasih Semua teman-teman yang sudah hadir disini Kita langsung ke materi ya Ibu Nova ya Betul Pak boleh langsung sharing ke materi kita Pak Oke ini cara Saya biasanya pakai Zoom ya Disini kalau nge-share dia pakai apa itu Google Meeting Sharing ini Sebelah kiri Teman-teman Share ini ya Share oke Terus ini Terus Ini nyalain ya Kok saya dah habisi klik dulu Airnya Muncul gak Di saya kok gak ada Di Di saya sendiri gak ada nih Atau Stop Stop share ya Iya Biasa pakai Zoom Screen Screen Oke Window Share Share Ini udah Bukan share Tapi kok gak muncul disini Enggak Bapak Langsung ke Oh gitu Oh dia langsung ke Porvo ini Ini ya Sudah muncul Apakah sudah Muncul ya Sudah Pak Kalau dia Di aku sudah Sudah muncul ya Slide-nya sudah muncul ya Bu Nova ya Betul Sudah Pak Oke Baik Belum Masih ada yang belum Belum Coba Oh gitu Ya udah Saya stop share aja ya Sudah muncul Pak Ini dirimu ya Di ini aja Sudah muncul Sudah muncul ya Dipesarin aja Di full model Sebenernya lebih enak Ini sih Gus Ngeshare dari saya sendiri Gus Cuma kok gak bisa Cuma kok gak bisa saya Nah ini udah enaknya Oke Saya mulai ya Ini Saya disini Akan merilis Buku saya yang pertama Memang Di dunia teknik sipil ini Yang Perencanaan terutama di Baja gitu ya Itu memang sangat langkah Jadi Engineer-engineer yang cukup Terbiasa dengan Baja itu Jumlahnya lebih sedikit Daripada yang Perencanaan beton gitu ya Jadi memang Dia agak Complicated ya Kalau Baja itu Dan Baja itu Gini ya Jadi kita memilih Baja yang Supaya kita bisa Memahami baik dan benar Desain itu kan harus Ekonomis gitu ya Dan Tapi juga Aman gitu ya Jadi kita gak sekedar Apa namanya By software saja gitu Jadi makanya Saya disini menulis Buku ini Jadi memang ini Saya tulis supaya Bisa sharing pengalaman Dan juga Dipandang dari segi Teori-teori SNI yang terbaru gitu Nah ini sangat jarang sekali Sangat-sangat jarang sekali Karena Baja itu Sensitive ya Sensitive itu artinya Gimana Kita misalkan Jumlahnya sangat gede Luasnya itu Besar banget gitu ya Misalkan Kalau Kita Desain Rafter Kolom Itu pun Misalkan gitu ya Satu Grid saja turun Itu kalau luas banget Itu bisa Efeknya Duitnya bisa banyak gitu Kecuali beton ya Kita sudah capek-capek Ngecilin beton Tapi Apa namanya Secara kos itu Gak begitu signifikan Kalau Baja itu Sangat signifikan sekali Jadi Pengetahuan tentang Baja Memang Sangat diperlukan Dan selalu Ditingkatkan Begitu Judul buku saya Ini adalah Perencanaan struktur Bangunan industri Dilengkapi dengan Crane Kalau yang Perencanaan bangunan industri Warehouse saja Gitu kan Itu masih Masih Sederhana ya Tapi ini sudah ada Load crane-nya Gitu Yang kita sudah Apa namanya Kita lengkapi dengan Crane ya Otomatis Beban Overhead crane-nya itu kan Macem-macem ya Ada yang Kelas A Kelas B Kelas C Kelas D Itu nanti Dibahas di buku ini semua Jadi Dibahas di buku ini semua Jadi Apa namanya Kelas A Dia Seberapa ketat Lentutannya Kelas B Itu Seberapa ketat Lentutannya Itu kita bahas Semua di buku ini Jadi itu beda-beda Yang heavy crane Light crane Gitu ya Medium crane Itu ada semua Di buku ini Nah ini Biodata saya Sama Ini saya dibantu Sama staff saya Sebetulnya Dalam penulisan ini Pak Noval Yasir Sama staff yang lain Ada Farhan Ada yang lain Kita Dibantu juga Dalam penulisan ini Karena Sangat banyak ya Jadi Saya dibantu Seperti yang tadi Di Utarakan sama Ibu moderator Ibu Nova Saya itu Saat ini Adalah dosen Tetap di ISTN Juga sekarang Sebagai Direktor di PT TAP Rekaya Struktur ya Yang Kantor kami Ada di Bekasi Barat Gitu ya Saya itu S1 nya itu Di UII Gitu ya Universitas Islam Indonesia Lulus tahun 2001 Lalu lanjut ke Magister itu Di kampus ISTN Yang tetap ini Saya juga langsung Habis itu Ngajar di sana Selama dua tahun 2018 Sampai 2020 Gitu Banyak proyek-proyek Yang kita tanganin ya Dari Bangunan sederhana Gitu kan Sampai yang Complicated Industrial Building Selain Selain Baja Juga kita Ada Beton juga Yang Low-rise Sampai High-rise Building Lalu juga Kita Ada proyek Juga itu Ini pengalaman dulu Biar Biar tahu Bajah ringan Juga kita Sering Bajah PEB Juga Sukup sering Lawur kayu Juga sering Jembatan Nah ini Yang bantu saya Menulis ini Apa itu Pak Naval Yasir Ini ya Dia Ahli muda Teknik bangunan Dia Alumni Ini undid Nah ini Saya mau bagi Kenapa sih Saya mau Nulis buku ini Jadi Dari saya itu Ada pengalaman 24 tahun Sebagai Engineer Saya itu Pengen berbagi Ilmu Berbagi ilmu Sharing Saya sangat Senang sekali Kalau bisa sharing Di dunia Teknik sipil Supaya Insya Allah Teknik sipil Di Indonesia itu Insinyurnya itu Handal Handal Dan bisa Apa namanya Bertanding Atau Berkompetisi Dengan Engineer yang Dari luar Apalagi nanti Ada Engineer luar Dari Masuk ke Indonesia Kita itu Jangan sampai Kalah Jangan sampai Kalah di negeri Sendiri Ya buku ini Masih langka Sebetulnya ya Yang menulis Buku dengan Spesifik Dengan adanya Green itu Memang langka Yang di luar sana Itu kebanyakan Memang Apa namanya Dengan Etap Perencanaan baca Dengan etap Tapi gak ada Spesifiknya Yang ada Greennya Yang heavy Green Light green Dan sebagainya Itu belum ada Makanya disini Saya Sangat Antusias Untuk Penulis buku ini Supaya Semakin Tercerahkan Untuk Semua Engineer Yang ada Di Indonesia Pengalaman saya Merasakan Bahwa Literatur ini Seperti penunjang Crain Adanya runway BIM Adanya bracket Bracket disini Yang saya maksud Adalah Konsulnya itu Konsulnya itu Atau Korbelnya Korbelnya Si Runway Dudukan runway Itu adalah Bracket Jadi Istilahnya itu Banyak Ada bracket Ada konsul Pendek Ada Korbel Begitu Ya Ini saya Sebagai penulis Itu berharap Buku ini Dapat menjadi Jembatan Antara Teori Akademik Dengan Proses Praktis Jadi memang Saya Saya mix disini Secara akademisi Gitu ya Dan secara Practical Gitu ya Praktis Gitu ya Jadi saya mix Supaya Kita tuh Enggak jago Software saja Gitu Tapi ada dasarnya Gitu Dan kita juga Kadang Lakukan Manual check Calculation Gitu ya Supaya Itu terverifikasi Jadi si Software ini Kita gak bisa Apa namanya Bisa Cross check Yang verifikasi Suatu software Gitu Itu sangat Sangat penting Sekali Nah Kenapa sih Saya penulis Gitu ya Memilih Bangunan industri Sekarang itu Bangunan industri Lagi Semarak-semaraknya Lagi Digenjot Gitu ya Berbagai macam Sektor industri Jadi banyak sekali Bangunan-bangunan industri Saat ini Terbangun Terutama Kalau pengalaman saya Memang di darah Ini Sekarang Kerawang Lalu Kerawang Timurnya Kerawang itu Mana ya Perwakarta Lades Sama Tangerang Gitu ya Lalu Berikutnya Ini lagi Ada yang terbaru Itu Di darah kendal Wah Itu juga Sudah menjadi Kawasan industri Gitu ya Gitu Lah buku ini Sudah kami susun Dengan S&I Yang terbaru Gitu ya Untuk Bajak ya Mengacu S&I 1729 2020 Gitu ya Dengan perencanaan Penunjangnya adalah Keren Gitu ya Dan dasar-dasar Pemilihan profil Runway Bimnya Gitu Bangunan itu Ini juga dicek Kekuatannya terhadap Kegempaan Jadi Mengacu Gempa S&I Gempa Yaitu 1726 2019 Yang terbaru Yang saat ini Tahun ini Dipakai Saya sedikit cerita Tentang Pengalaman saya Biar Anda jauh lebih Tertarik Gitu ya Ini pengalaman kami Saya Di proyek Marunda Proyek Marunda Ini adalah Tinggi kolomnya Ini 30 meter 30 meter Karena dia fungsinya Untuk reking Untuk reking Jadi ini sepannya Emang 30 meter Dan ini ada Ada Empat lantai Satu Dua Tiga Ada tiga lantai Dimana per lantainya Itu Banyak Besar Karena dia buat Logistik Jadi Hampir satu ton Per square meter Dan ini Double kolom Sebetulnya Double kolom Sehingga menjadi satu Dengan lesing Trash Jadi di lesing Jadi di hubungkan Artinya itu Kalau di teori kita Namanya batang susun Batang susun Nah ini juga keren Yang ini Ini sudah terbangun Ini Ini kita desain Tahun Tahun ini juga Cuma bulannya Januari Papabuari Ini sekarang Sudah Sudah terbangun Ini juga ada kerennya juga Ini kapasitasnya Lebih gede Ini ada 35 ton Overhead kerennya Dengan double girder Dua buah Jadi ada dua Jadi 35 Ditambah 35 Jadi 70 ton Tapi ada dua keren Ini adalah view yang lain Oh ini Ya view yang lain Ini Tadi dengan Project yang sama Ini adalah Ebarra Ini adalah Sisi lain View lain Ini adalah foto di lapangan Waktu dia tightening Pengencangan dengan Bau torsi Antara Si Runway beam Dengan Backing Trashnya Sebetulnya buku ini Saya angkat dari Sebuah project yang nyata Jadi kalau Ini nanti yang beli buku Terus ada case yang sama Bentangnya sama Terus Kegempaknya juga sama Bisa langsung dipakai Ini bukunya Ukuran dimensinya Sudah terverifikasi Ini sudah Sebenarnya Buku ini Nyata project Nyata project Sudah dibangun Dan Sudah 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 Dilasanakan Kalau ini adalah Di PPLI Waste Management Building Ini adalah PT Jepang Kalian kita Ini warehouse semua Jadi Untuk pengolahan limbah Yang ini Tidak kalah menariknya Ini adalah Yang sudah terbangun Di tahun 2010 Jadi ini ada Ini juga Double Double kolom Lasing Karena dia memang Kapasitasnya jauh lebih tinggi Ada 30 ton dan 20 ton Masing-masing ada Saat di atas itu ada 5 layer Di bawah ada 7 layer Maksudnya bukan 7 Sorry 7 nos Di atas 5 nos Jadi ada 5 grain Ada 7 grain Jumlahnya banyak Dan disini Kalau ini Pengecekannya luar biasa Kondisi-kondisinya Jadi kondisi Waktu dia ngumpul Di tengah Waktu dia Minggir ke kanan Lalu Yang satu Kanan Yang satu ke kiri Jadi kemungkinan-kemungkinan Beban loadingnya Kerennya itu Bisa banyak banget Kemungkinannya Jadi Dan itu pun harus kita cek Segala kemungkinan Yang terjadi itu Ini gambarnya Ini gambarnya Double kolom Lasing Disatukan Di dalam batang Tersusun Batang kolom Yang disusun Yang di connecting Dengan Lasing Kalau kita Namanya ya Tras kolom Atau Batang susun Yang Dibungan dengan Lasing Nah Ini sudah masuk ke Bukunya ya Apa Aja sih Yang dibahas Di buku ini Buku ini Membahas Perencanaan Industri Dengan tambahan Beban Keren Jadi Kalau warehouse Biasa Yang Waktu saya Seminarkan dulu Memang Saya Pasti yang Lebih spesifik lagi Jadi Enggak hanya Sekedar warehouse Biasa Tapi memang Ada yang Special case Ada keren Jadi 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 Kalau Sudah bisa Mendesain dengan Keren Akan Lebih mudah Untuk Mendesain yang Tanpa Keren Bebannya Hanya Dead load Wind load Sama Atquake Kalau ini Ada tambahan Load Keren Yang Dimana Posisinya Bisa Berubah Kemungkinan Beban Bisa Pindah Dan Itu Kita Lakukan Semua Lalu Buku ini Memang Pakai Code Code Yang Terbaru Seperti SNI 1729 2020 1727 2020 Untuk Kegempaan Di 176 2019 Setelah Ini Memang Kita Pakai Yang Mono Beam Single Beam Atau Gable Gable Frame Jadi Memang Sebuah Portal Sebuah Portal Sebuah Portal Yang Nanti Dimana Sistem Strukturnya Ada Dibahas Di Buku Kami Bahwa Kita Yang Arah Melintangnya Itu Pakai Momen Iasa Lalu Lalu Kearah Memanjangnya Itu Karena Ada Cross Brace Ada Cross Bracenya Jadi Kita Pakai Yang OCBF OCBF Ordinary Bracing Frame Concentric Jadi R Nanti Beda R Yang Manjang Itu Adalah 3,5 Dan 3,25 Dan Itu Masih Dibolehkan Daftar Isinya Isinya Apa Asas Di Buku Ini Yaitu Pengenalan Dulu Bangunan Bangunan Industri Seperti Apa Komponen Komponen Dibangun Industri Seperti Apa Lalu Terutamanya Main Frame Lalu Pendukung Secondary Frame Secondary Itu Berupa Purline Secondary Frame Itu Langkah Yang Pendukung Secondary Itu Purline Lalu Cladding Wall Frame Itu Secondary Lalu Kolom Post Itu Namanya Secondary Yang Utamanya Tadi Gable Frame Sama Yang Rangka Memanjang Yang OCBF Lalu Daftar Isi Yang Ada Di Buku Ini Pengenalan Sistem Crane Lalu Klasifikasi Crane Ada Kelas A Kelas B Kelas C Kelas D Kelas E Kelas F Lalu Yang Kita Bahas Lagi Di Buku Ini Tentang Ini Teori Semua Di Bagian Satunya Adalah Teori Teori Yang Mendasari Kita Untuk Melakukan Analisis Dengan Bantuan Software Tapi Ini Teori Dasarnya Jadi Kita Bukan Bukan Sekedar Operator Software Tapi Ada Dasarnya Ada SNI Langkah-langkah SNI Juga Ada Lalu Step by Stepnya Di Software Juga Lengkap Sekali Jadi Seperti Ini memang Tutorial Dua Tutorial Untuk Aplikasi Software Dan Tutorial Atau Buku Yang Ada SNI Yang terbaru Jadi langkah-langkahnya Juga ada Secara teori Tentang Winload Nanti Parameternya Apa aja Lalu Kegempaan Parameternya Apa aja Itu ada Semua Di buku Ini Lalu Beban Mati Ada Berat Sendiri Cellfit Ada Beban Mati Tambahan Super Deadload Imposed Lalu Beban Live Load Untuk D-Roof Lalu Beban Hujan Lalu Winload Lalu Kegempaan Beban Kempa Beban Kempa Itu tergantung Dari Zonasi Kempa Di Indonesia Dia dibangun Di mana Dia dibangun Di Makassar Manado Sulawesi Atau Di Kendal Atau Di Kerawang Sekarang Lalu Kita bahas Juga Di buku Ini Kita tulis Kategori Resiko Dia masuk Important Faktor Berapa Masuk Kategori Resiko Berapa Satu Dua Tiga Dan Empat Lalu KDS Itu masuk Masuk A B C D E F Gitu Di Cikarang Dan Sekitarnya Rata Rata Pengalaman Kami Masuk KDS Selalu D Karena SDS Selalu Lebih Besar Dari 0,5 Lalu Lalu Yang Mempengaruhi Beban Kempaan Itu Sistem Strukturnya Kita Beda-beda Sistem Strukturnya Kalau Pakai Open Frame Semua Kanan Kiri Itu R Nya Nilai R Nya Juga Beda Kalau Bikin Rangka Batang Nanti R Beda Kalau Trask Rangka Batang Lalu Buku Ini Juga Membahas Tentang Ini Utamanya Di Sini Beban Crane Crane Load Lalu Ada Beban Roda Heal Load Lalu Beban Impact Vertical Lalu Ada Gaya Lateral Lateral Ada Dua Lateral Arah Memanjang Bangunan Dan Lateral Melintang Bangunan Jadi Crane Itu Bekerja Dua Arah Melintang Dan Bergerak Arah Memanjang Kalau Dulu SNI Yang Lama Saya Masih Hafal Betul Karena Sering Main Di Bajak Jadi Kalau Dulu Itu Diambil Dari 1 per 15 Reaksi Roda Sama 1 per 7 Nanti Disini Ada Sini Terbaru Sekarang Naik Jadi 25 Nah Ini Masih Masih Daftar Isinya Banyak Sekali Lalu Kombinasi Pembanan Jadi Kombinasi Ini Juga Kombinasi Yang SNI Yang Sekarang Yang Notabene Ada Redudansi Itu kan Mempengaruhi Loat Kombinasinya Jadi Jadi Akhirnya Yang Dulu 100% EQX 0,3 EQY Sekarang Karena Rownya 1,3 Jadinya Diperoleh Kebanyakan Itu Menurut Pengalaman Kami Itu Di 1,39 EQX Ditambah 0,39 EQY Jadi Gempanan Juga Naik Sekarang Karena Redudansinya 1,3 Untuk Roofing Atap Frame Kita Juga Bahas Tentang Lendutan Vertikal Lendutan Lateral Drift Lalu Pengecekan Terhadap Gempa Bentuk Dan Jumlah Lagang Simpangan Antar Lantai PLD Itu Di Bab 1 Semuanya Teori Langkah Langkah Teorinya Lalu Yang Bab 2 Ini Langkah Langkah Yang Sangat Lengkap Sekali Jadi Step Step Itu Ada Semua Bagaimana Menggunakan Aplikasi Software Misalkan Membuat File Baru Membuat Grid Membuat Property Material Penentuan Penampang Untuk Kolom Pedestal Penentuan Kolom WF Penentuan Rafter Lalu Untuk Modeling Knock Lalu Modeling Purlin Lalu Modeling Cross Brecenya Cross Brecenya Berfungsi Untuk Apa Sebetulnya Cross Brecenya Kolom Brecenya Berfungsi Untuk Meredam Gaya Rim Jadi Waktu Krim Itu Berjalan Kearah Memanjang Itu Kalau Enggak Di Kolom Brecenya Portal Itu Getar Getar Ada Pernah Kita Mereview Desain Orang Jadi Wah Ini Getar Goyang Goyang Meskipun Itu Enggak Ambruk Enggak Masalah Cuman Enggak Nyaman Saja Dan Itu Akibatkan Psikis Saja Wah Ini Goyang Kalau Goyang Mesti Mau Ambruk Mau Collapse Padahal Dia Cuman Getaran Saja Getar Melebihi Lalu Kita Redam Dengan Kolom Brecenya Baru Dia Anteng Dia Anteng Kerennya Juga Bangunan Juga Gak Getar Getar Akhirnya Solve Lalu Modeling Tentang Roof Brecenya Roof Brecenya Juga Yang Namanya Cross Brecenya Itu Kita Setting Sebagai Tension Only Ini Di Buku Kita Juga Ada Bagaimana Anda Mengassign Elemen Di Software Dia Berperilaku Hanya Tension Only Saja Itu Pakai Non Linear Nanti Ada Cuma Di Buku Buku Ini Kita Ada Ada Semua Kita Step Stepnya Juga Ada Semua Lalu Ini Bab Tiga Beban Struktur Bagaimana Kita Menghitung Beban Struktur Lalu Mengapply Di Software Itu Teorinya Ada Semua Jadi Manualnya Ada Semua Dan Kita Applynya Di Software Langkah Demi Langkah Dari Deadload Liveload Rainload Sama Windload Dan Juga Outquake Kalau Bab Empat Itu Pengecekan Terhadap Kegempaan Jadi Perhitungan Gempa Seismicload Lalu Resiko Fator Ketemahan Gempa Klasitus Apakah Dia Tanah Sedang Tanah Lunak Lalu Respon Spektrumnya Lalu Sistem Strukturnya Yang Tadi Aku Sudah Bilang Dari Awal Sistemnya Itu Mau Pakai Apa Kalau KDSD Itu Kan Dibatasi 20 meter Makanya Kita Masih Boleh Memakai Yang Momen Biasa Tapi Kalau Dia Lebih Dari 20 Meter Dia Harus Masuk Yang Sistem Struktur Momen Khusus Jadi Detailnya Yang Khusus Perhitungan Time Period Perhitungan Gaya Geser Simpangan Balantai P Delta Itu Di Buku Bagian Empat Lengkap Sekali Lalu Perencanaan Runway Runway Ini Cukup Banyak Dibahas Di Sini Perencanaan Struktur Krain Kebutuhan Profil Berdasarkan Vertikal Jadi Kita Hitung Mundur Di Sini Jadi Kita Hitung Mundur Jadi Misalkan Kalau Buhan Merata 5 Per 3 8 4 4 Per E Kita Landutan Dapat Misalkan L Per 600 L Per 600 10 Mili 10 Mili Kita Pasang Di Formula Itu Lalu Kita Cari Ix Perlunya Inersia Perlunya Yaitu Buat Naksir Naksir Memprediksi Memperkirakan Menaksir Menaksir Ya sorry Bahasanya Menaksir Gimana Menaksir Taksiran Taksiran Atau Prediksi Taksiran Awal Dulu Oh Dari Lendutan Ini Kita Hitung Mundur Jadi Inersia Perlunya Berapa Itu Kita Pakai Lalu Kita Tabel Inersia Perlunya Segini Kita Coba Lalu Kita Pasang Lalu Kita Cek Ternyata Memang Mestinya Lebih Besar Jangan Lebih Rendah Dari Ix Perlu Lebih Tinggi Lebih Tinggi Dari Inersia Perlu Kalau Dulu Kita Trial Trial Pakai Berapa Misalkan Hanya Hanya Per 20 L Masukkan 6 meter Biasanya 300 Per 20 Tapi Try Lebih Lama Wah Ternyata Tidak Masuk Lebih Lama Ini Ada Cara Jitu Di Sini Cara Jitu Jadi Cara Cepat Jadi Kita Balik Inersia Perlunya Berapa Lalu Kita Dapat Profilnya Dari Inersia Perlu Lalu Cek Deflexis Horizontal Jadi Itu kan Akibat Ngeram Akibat Ngeram Melintang Otomatis Flens Atas Itu kan Tertekan Jangan Sampai Dia Melewat Atau Melendut Kalau Melendut Nanti Relnya Anda Itu Tidak Bisa Jalan Rodanya Bisa Aus Terlalu Dipaksa Rodanya Bisa Lama-lama Turun Turun Semua Lalu Ada Perbaikan Runway Itu juga Harus Dikontrol Gibuk Ini juga Dibahas Tuntas Lalu Kombinasi Beban Untuk Runway Lalu Desen Runway Lalu Cek Lanjutan Desen Fatigue Ini Kita Munculkan Juga Jadi Runway Itu Kan Dia Bolak Balik Seperti Jalan Raya Jadi Ada Fatigue Kelelahan Kita Cek Di SNI Kita Bahas Juga Repetisinya 200.000 100.000 Itu Kita Bisa Cek Runway Fatigue Masih Oke Faktor Kelalahannya Dia Lalu Desen Kolom Desen Kolom Yang Mendukung Green Kolom Translutnya Ke Korbel Lalu Korbel Ke Kolom Yang Berikutnya Adalah Bagian 6 Itu Adalah Kombinasi Pembebanan Yang Digunakan Kita Juga Meluarkan Stress Ratio Untuk Balok Kolom R Maksud Saya Ring Bim Nya Ring Bim Nya Knock Nya Recternya Sama Kolom Nya Sama Korbel Nya Juga Mestinya Itu Kita Cek Semua Baik Stress Ratio Maupun Stabilitas Juga Lendutan Desen Elemen Struktur Rafter Kolom Dan Pulling Nanti Sudah Saya Sebutkan Lalu Desen Struktur Angkur Cross Brace Ini bukan Silang Tapi Cross Bacanya Jadi Cross Ini Adalah Tension Yang tadi Itu Dia Bekerja Sebagai Tension Only Lalu Kita Mendesain Juga Itu Sambungan Jadi Sambungan Bisplate Antara Pedestal Dengan Angkur Tebal Bisplitnya Berapa Angkurnya Jumlahnya Berapa Untuk Menahan Kalau Kita Asumsinya Di bawah Ini Saya Memang Saya Jepit Bukan Sendi Jadi Dia Ada Momen Itu Kita Bisa Hitung Sambungannya Angkurnya Jumlahnya Berapa Diameternya Berapa Terus Dalamnya Angkur Itu Berapa Tebal Bisplitnya Berapa Tebal Last Itu Berapa Ada Semua Di sini Di Desain Sambungan Juga Sambungan Rafter Ke Kolom Itu Kita Cek Ini Kebetulan Rafternya Itu Pakai Foot Jadi Dia Kita Modeling Juga Di Software Sambungan Sambungan Itu Kita Bisa Lakukan Secara Manual Yang Sudah Di Excellin Ataupun Pakai Software Tentu Apakah Itu Limcon Atau Itu Ideastatica Bahkan Etap Yang Terbaru Ini Juga Sepertinya Sudah Sudah Bisa Bisa Juga Ngeluarin Detail Sambungan Cuman Saya Memang Senangnya Di Luar Pakai Yang Ideastatica Maupun Limcon Di Sini Kita Buku Ini Adalah Pakai Ideastatica Dimana Langkah Langkahnya Step-stepnya Penggunaan Ideastatica Itu Kita Jabarkan Satu Per Satu Dari File New File Sampai Edit Property Mark Property Section Property Sampai Loading Pun Ada Semua Di Buku Ini Yang Tadi Saya Bicarakan Design Baseplate Artinya Tebal Baseplate Berapa Jumlah Angkurnya Diameter Berapa Jumlah Dan Diameter Angkur Berapa Di Bug 6 Pengecekan Kemampuan Pemampu Layanan Struktur Nah Ini Tadi Sebetulnya Pendahuluan Ini Saya Sudah Bahas Di Data Resi Tadi Jadi Pendahuluannya Seperti Ini Jadi Pengertian Pengertian Dulu Jadi Dialih Dengan Teori Teori Mendasar Dalam Perencanaan Struktur Bangunan Dengan Tipe Gable Frame Gable Frame Gable Itu Gable Itu Karena Dia Balok Kolom Makanya Disebut Gable Gable Itu Semi Balok Dan Kolom Kalau Balok Kan Gak Ada Aksialnya Kalau Si Rafter Ini Kan Dia Ada Kemiringan Jadi Ada Berperilaku Sebagai Kolom Juga Ada Aksialnya Jadi Kalau Rumus Yang Lama Itu P Omega Per A Dibagi MJ ZJ Kalau Yang Sekarang Kita Sudah Perbarui Rumus Itu Pada Bagian Ini Juga Menjelaskan Beberapa Kompoena Yang Sering Digunakan Pada Bangunan Industri Baik Untuk Struktur Utama Main Frame Maupun Bangunan Penunjang Yang Scandery Frame Itu Apa Namanya Scandery Ini Si Pulling Si Cladding Cladding Frame Untuk Pulling Untuk Gert Untuk Rangka Dinding Biasanya Dari Singalum Wall Cladding Ini Pengertian Pengertian Elemen Nama Nama Elen Jadi Ini Adalah Namanya Kolom Kalau Yang Ini Namanya Horns Atau Foot Yang Ini Namanya Pulling Kita Ada Di Buku Ini Wall Gert Ada Namanya Wall Gert Juga Ada Namanya Wall Cladding Frame Juga Ada Namanya Banyak Bisa Macem-macem Ini Namanya If Pulling Pulling Di Tepi Namanya Post Post Kolom Post Atau N Bim End Frame Kita Sebut Biasanya Post Kolom Ini Masih Di Pendahuluan Jadi Memang Apa Namanya Pengenalan Crane Sangat Dirinci Sekali Loading Untuk Crane Besaran Gaya Vertikal Lateral Longitudinal Serta Kondisi Kritis Terhadap Bangunan Yang Didesain Ini Ini Ada Ini Ditulis Juga Di Buku Kita Jadi Macem-macem Gider Crane Jadi Memang Ada Yang Single Crane Ada Yang Single Crane With Box Section Lalu Doble Print Tapi Ini Pakai WF Ini Yang Ketiga Ini Ini Pakai Box Box Section Gider Ini Stil Gider Ini Namanya WF Biasa Yang Dibild Up Kalau Ini Sudah Box Mungkin Kalau Yang Ini Sudah Kapas Tidak 50 Ton Sudah Biasanya Pakai Double Kenapa Pakai Double Supaya Si WF Itu Tidak Terlalu Tinggi Gitu Ya Si Gidernya Itu Tidak Terlalu Tinggi Kalau Single Juga Bisa Sebetulnya Single Juga Bisa Cuman Dia Nanti Profilenya Ketemua Tinggi Kalau Tinggi Nanti Bangunannya Tambah Tinggi Tambah Tinggi Dan Akhirnya Owner Kan Mikir Bangunan Saya Tambah Tinggi Gara Gara Tidak Memakai Yang Double Gider Gitu Ini Untuk Merejus Ukuran Saja Jadi Dibagi Dua Nilot Jadi Memang Supaya Merejus Ketinggiannya Si Gidernya Tersebut Single Bisa Kalau Kita 100 ton Di Single Ketemunya Bisa 2000 Mili Gitu Si Gidernya Kalau Dua Meter Kan Terlalu Makan Space Space Ruangan Dan Mempertinggi Bangunan Itu Ownernya Kan Teriak Mestinya Dari Segi Budgeting Makanya Pakai Yang Double Gider Yang Keren Keren Berat Nah Ini Animasi Animasi Tentang Bagaimana Dia Bekerja Ini Adalah Kider Keren Gitu Kan Terus Ini Namanya Trolley Gitu Ini Trolley Dia Dia Bergerak Ini Namanya Memanjang Memanjang Bangunan Manjang Bangunan Lalu Dia Bergerak Juga Ke Kanan Dan Kekiri Gitu Ya Kita Di Mana Itu Untuk Menentukan Reaksi Roda Memang Kita Ada Double Check Duga Dari Pender Atau Supplier Dari Demak Dari Demak Memang Spesialis Untuk Untuk Apa Itu Namanya Untuk Crain Dari V-type V-type Crane Untuk Neluarin Reaksi Rodanya Gitu Ini Kan Begerak Melintang Gitu Yang Enable Lones To Be Steady More Quickly Improved D-MAG V-type Crane Delivers Ini Sistemnya Remote Gitu Kita Agak Percepat Saja Nah Itulah Apa Namanya Kalau Yang Load Load Yang Besar Kita Juga Bisa Hitung Sendiri Reaksi Rodanya Itu Bisa Hitung Sendiri Kalau Si Owner Sudah Memberikan Data Reaksi Roda Dari Demak Dari Supplier Depak Kita Double Check Reasinya Masih Sama Nggak Sama Hitungan Kita Biasanya Nggak Beda Jauh Antara Hitungan Demak Sama Karena Memang Formulanya Sama Jadi Nggak Beda Jauh Nah Tentang Beban Krim Yang Tadi Saya Bilang Di Awal Itu Ya Saya Bilang Di Awal Bahwa Beban Krim Itu Impact Load Yang Dulu Adalah 1 per 15 Dan 1 per 7 1 per 15 Reaksi Roda 1 per 7 Reaksi Roda Melintang Dan Memanjang Kalau Yang SNI Sekarang Itu Dibesarin Lagi Dia Sebesar 25% Kalau Dulu Berapa 1 per 7 Berapa Persen 1 per 7 Sebentar Saya Hitung 1 per 7 1 per 7 Saya Dulu Sudah Sering Mengalami Jadi Berbagai Generasi Itu Beda Beda Generasi SNI Maksudnya Berapa 1 per 7 Ya Dulu 15% 15% Sekarang Naik Dinaikkan Menjadi 20% Oke Ya 25% Untuk Lateralnya Untuk Lateralnya Untuk Trolley Dihitung Sebesar 20% Ya Untuk Gaya Longitudinalnya Adalah 10% Yang Dulu 1 per 15 1 per 15 Itu Berapa 1 per 15 2% 1 per 15 6% Dulu 6% Sekarang Jadi 10% Dulu 6% Sekarang Naik Jadi 10% Yang Ini 14% Jadi 20% Dan Ini Bab 1 Apa sih Yang Kita Bedah Di Buku Bab 1 Tentang Beban Yang Ada Di Bangunan Industri Dapat Sangat Bervariatif Tergantung Dengan Tipe Penggunaan Bangunan Industri Bagian Ini Dipaparkan Besaran Beban Yang Dapat Digunakan Sebagai Acuan Standar Yang Berlaku SNI 17 2020 Tentang Beban Angin Lalu Crane Adalah SNI 17 20 Desain Guide Seven Design For Industrial Warehouse Lalu Kegempaan Itu Secara Ringkas Gitu Kita Suplik Juga Dari SNI 17 26 2019 Lalu Yang Bab 2 Ini Tadi Sudah Saya Terangkan Di Depan Di Data Isi Sebetulnya Yaitu Step By Step Nya Step Step Nya Tadi Yang Bab Satu Ini Adalah Teori Semua Dasar Dasar Kita Untuk Mendesign Crane Jadi Kompresan Atau Summary Dari SNI Kita Kita Ceplokin Di Buku Ini Jadi Lengkap Daripada Anda Buka SNI Angin SNI Gempa SNI Baja Ini Sudah Ada Semua Jadi Ini Intinya Adalah Peresannya Peresan Itu Apa Peresan Peresan Itu Intisari 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 Kalau Diperes Itu Namanya Intisari Jadi Kalau Kita Biasanya Al-Quran Itu Peresannya Adalah Al-Fatekah Al-Fatekah Diperes Lagi Jadi Ulhu Pulhu Pulhu Diperes Lagi Jadi Bismillah Mintisari Kalau Kita Kan Tidak Mungkin Katam Kur'an Dalam Satu Hari Kita Seperti Itu Jadi Kita Katam Kur'an Baca Pulhu Sampai Anas Tiga Kali Sudah Seperti Katam Kalau Ini Intisar Saya Peres Peres Semua Saya Samri Saya Ceplok Di Buku Ini Jadi Anda Tinggal Baca Oh Dasarnya Dari Sini Semua Lengkap Ada Semua Di Buku Ini Kalau Yang Bab Dua Memang Step By Step Jadi Dari File New Model Bagaimana Anda Sangat Hati-hati Dalam Satuan Satuan Newton Millie Kilogram Per Meter Persegi Harus Konsisten Jangan Sampai Salah Satuan Kalau Salah Satuan Salah Unit Satuan Unit Satuan Sudah Nanti Berantakan Pengalaman Saya Untuk Engineer Yang Kerjanya Terburu-buru Karena deadline Buru-buru Kena deadline Besok harus selesai Wah Sudah Sudah Psikisnya Sudah Beda Jadi Satuanya Kadang Default Si E-tab Default Si E-tab Belum Tergantikan Belum Dikonversi Jadi Main Input Input Ternyata Dia Dalam Kondisi Yang Keep Per Feed Atau Lab Per Feed Lab Per In Atau Kilo Newton Per In Itu Memang Default E-tab Harus Disetting Masing-masing Ya Konsisten Nah Ini Bagian Dua Ini Saya Cuplikan Buku Saya Sedikit Baru Draftnya Saja Tapi Ini Sudah Final Saya Kasih Kisih-kisih Cara Pemodel Input Section Berat Jenis Motubajen Dan Sebagainya Semuanya Di Bagian Dua Pendevisian Material Tentang Modulus Elastisitas Potion Ratio Besarnya Kuat Material Yang Didesign Dan Ini 3D Seperti Ini Memang Sudah Siap Cetak Sudah Final Insya Allah Doain Hari ini ISBN Keluar Hari ini Harusnya Kemarin ISBN Keluar Baru Kita Cetak Selama Dia Minta Waktu Penerebi Sekitar 5 Hari Sampai 7 Hari Jadi Buku Sudah Tercetak Ini 3D Modelnya Jadi Disini Ada Column Brace Ada Runway Ada Purline Ada Refter Ini Yang tadi Tension Only Yang Di Bracing Ini Kita Desain Secara Khusus Dengan Non-linear Sehingga Dia Terbacanya Hanya Tension Saja Lalu Untuk Bab 3 Bab 3 Itu Kita Pendevisian Load Pattern Di bagian ini Dijelaskan Load Pattern Apa Saja Yang Dipertimbangkan Dalam Bangunan Industri Dengan Crane Termasuk Beban Mati Beban Hidup Beban Jampang Mumpun Angin Seperti Saya Utarakan Di Awal Lalu Pengapliakasian Beban Struktur Jadi Setelah kita Hitung Manual Beban Matinya Singalum Ada Seling Ada Lampu Ada Dating Kita Totalkan Misalkan Ketumulah 15 Kg Per meter Persegi Lalu Kalikan Jaraan Terspan 6 Meter Lalu Nanti Juga Ada Crane Wheel Load Reaksi Rodanya Kita Apply Di Software Maupun Kita Double Check Dengan Manual Calculation Ini kita Cuplikan Di Buku Kita Jadi Ini step Stepnya Lengkap Sekali Di Aplikasinya Di Software E-Tab Lengkap Sekali Terus perhitungan Gempa Kita Dasarnya Juga Dari SNI Jadi Kita Apa Itu namanya Kita Cuplik Dari SNI SNI Perhitungan Beban Angin Dilakukan Dengan Perhitungan Angin Yang Disedarakan Untuk Bangunan Bertingkat Rendah Beban Angin Yang Dipertimbangkan Beban Angin Pada Arah Transversal Dan Longitudinal Bangunan Struktur Yang Ditesain Harus Dapat Menahan Besaran Angin Yang Ada Oke Sekarang Kan Dulu Anginnya Kalau SNI Yang Lama Itu kan Kalau Di Pantai Itu kan 40 Kilogram Permat Persegi Sekarang Kalau Saya Hitung Itu Sudah Di Atas 80 Untuk Basic Load Nya Itu 80 Jadi Naik Sampai Dua Kali Kalau Dulu Kan Ada Juga Formula V Kwadrat Per 16 Sekarang Itu Sudah Diubah Semua Jadi Kita Beban Angin Ini Sekarang Agak Panjang Nih Hitung Agak Panjang Parameternya Banyak Ada KZ KD KD KZ KZ T Dan Itu Sudah Tertuang Dalam Buku Kita Ini Ada Masih Dibat Tentang Beban Angin Jadi Langkah Langkah Menentukan Beban Angin Satu Adalah Tentukan Kategori Risiko Tentukan Wind Speed Parameter Angin Ada KD Ada KZT Ada GCPI Ada KE Semuanya Kita Ada Di Buku Ini Step Step Bagaimana Anda Memilih Nilai KD Bagaimana Memilih Faktor Topografi KZT Di tabel Semua Sudah Ada Lalu Tentukan Tekanan Velocitas KZ Sama KH Lalu Yang Terakhir Adalah Memang KZ KZ Kalau dulu V Kuadrat Per 16 Kalau Sekarang Enggak 0,613 KD KZ KZ KH Dikalkan V Kuadrat Kalau Itu Sederhana Cuman V nya Berapa Kecepatannya Berapa Sekian Millimeter Per second Udah Misalkan Kita Dapat Dapat Ini Dapat Apa Itu Namanya Data BMKG Data BMKG Windspeed Nya Berapa Di Bandara Sekian Not Sekian Not Kita Konversi Ke Meter Per second Jadi Ketahuan Kecepatannya V Kuadrat Per 16 Kalau Di Sekarang Ini Agak Banyak Ada Kebenangan Itu Jauh Lebih Banyak Sekarang Langkah Langkah Nentuin KD KZT Dan Sebagainya Tapi Kalau Sudah Ini Semuanya Tertuang Di Tabel Tinggal Lihat Di Tabel Tabel Lalu Bag 4 Bag 4 Kita Bahas Tentang Kegempaan Jadi Parameter Gempa Penentuan Parameter Gempa Ditutupkan Dulu Lokasinya Lokasinya Dimana Termasuk Kategori Risiko Berapa Termasuk KDS Berapa Dan Parameter Yang lain Misalkan Sistem Struktur R Berapa Pakai OMF Atau OCBF Atau IMF Atau SMF Spesial Moment Sama Ordinary Moment Atau Intermediate Moment Setelah Peta Gempa Yang Ada Di Indonesia Ini Apa Namanya Cukup Panjang Jadi Penentuan Gempa Jadi Ada Klasitus Ada Data Tanah Pun Kita Tampilkan Di Buku Ini Jadi Bagaimana Anda Bagaimana Kita Menentukan Jenis Tanahnya Apakah Tanah Sedang Tanah Lunak Tanah Keras Jadi Tergantung Daripada NSPT Rata-rata Yang Sudah Ada Data Tanahnya Itu Ada Di Buku Kita Juga Faktor Ketamaan Ini Bab Empat Yang Saya Cuplikan Di Buku Saya Tulis Ini Cuplikan Saja Bab Empat Adalah Perencanaan Tergempah Jadi Kita Tentuin Dulu Dia Termasuk Tanah Sedang Lunak Atau Keras Dari Data Tanah Yang Ada NSPT Lalu Kita Rata-rata Penentuan Sistem Sutur Masa Seismik Efektif Setah Beban Gempa Dari SNI 1726 2019 Penentuan Masa Efektif Ini Juga Dijelaskan Dengan Mendetail Karena Sangat Bapak Ada Beban Gempa Jadi Misalkan Kita Bangun Gedung Itu Namanya F F Itu C I Kali WT 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 Di Atas Baru Dibagi R Makanya Sangat Menentukan Sekali Besaran Gempa Sangat WT WT Dari Masa Bangunan Nah Ini Hitungan Dari Di Buku Kita Tentang Perhitungan Berat Seismik Nah Ini Berat Seismik Kita Tampilkan Juga Bagaimana Cara Menghitung Secara Manual Gitu Ini Kegempaan Ini Apa Namanya Pengesekan P Delta Ini Juga Di Buku Kita Sudah Tuangin Semua Dan Apa Manualnya Juga Sudah Ada Bagian Lima Ini Yang Cukup Panjang Karena Dia Memang Kerennya Yang Kita Bahaskan Jadi Penentuan Dimensi Profil Runway Runway Bim Kita Yang Tadi Seperti Saya Utarakan Di Sebelumnya Bahwa Kita Hitung Mundur Jadi EX Perlunya Berapa Daripada Kita Trial Trial Terus Tidak Masuk Masuk Ya Sudah Kita Batasin Limit Defleksinya Lalu Ketemulah EX Perlunya Lalu Kita Cari Di Tabel Gunung Garuda Atau Tabel Yang Sesuai Dengan Itu Nah Ini Untuk Perhitungan Kerennya Ini Secara Software Secara Setup Ada Backing Trust Supaya Dia Untuk Mengantisipasi Gaya Rim Yang Arah Melintang Karena Besar Sekali Kalau Enggak Nanti Bengkok Ini Hitungan Manual Jadi Ada Dua Roda Lalu Roda Jaraknya Berapa Pakai Yang Itu L Per Dua Dibagi A Per Empat A Itu Jarak Roda Itu Adalah Momen Yang Terkritis Lebih Momen Maksimum Dan Lendutan Maksimum Itu Kita Bahas Di Juga Daripada Kita Lama Geser Beban Beban Berjalan Ini Kan Kita Geser Supaya Dia Maksimum Dimana Pake Formula Yang Sederhana Pake X Sama Dengan L Per Dua Minus A Per Empat Itu Kita Munculin Juga Di Buku Ini Masih Di Bap 5 Ini Kita Tentang Kren Itu Masalah Fatigue Jadi Kita Juga Karena Kren Berjalan Terus Menerus Repet Isinya Juga Macem Macem Kelas A Kelas B Kelas C Sehingga Faktor Lelah Si Runway Juga Kita Cek Gitu Ini Perhitungan Kren Yang Secara So Dan Ini Adalah Datanya Ketemunya Adalah WF500 Ini Kalau Anda Punya Ini 10 ton 10 ton Jarak Antarkolom 6 Meteran Nanti Kalau Anda Punya Project Wah Krennya Brandway Berapa Ya Sudah Pakai Ini 500 Untuk 10 ton Karena Ini Proyek Nyata Pengecekan Kren Data Portal 2D Dan 3D Oke Kalau Kita Juga Ceknya Terhadap 2 dimensi Dan 3 dimensi Jadi Kalau Sudah Efek Terangkai Tidak Masalah Kalau Waktu 2D Itu Komponen Belum Terangkai Jadi Ada Efek 3D Ini Bab 6 Tentang Tentang Kekuatan Dicek Ini ISC 360 16 Sudah Sama Dengan SNI 17 29 2020 Kalau Di Software Itu kan Memang Ya Enggak ada SNI Itu kan Enggak ada Jadi ISC 360 16 Jadi Kombinasi Beban Yang Disesuaikan Terhadap Rekomendasi Pembebanan Menurut ISC Untuk Bangun ISC Yang Mendukung Beban Green Stress Ratio Elemen Struktur Jadi Semua Stress Ratio Harus Dibawah Satu Sama Lendutan Dibawah Izin Limit Deflection Nya Harus Masuk Semua Stress Ratio Baik Elemen Pulling Elemen Rafter Elemen Kolom Elemen Cross Brace Roof Brace Harus Ini ada Ada semua Di buku saya Di buku kami Di buku kita Ada semua Bagaimana Menghitung Stress Ratio Tersebut Meluarin outputnya Lalu sambungan Sambungan juga Kita Ada semua Ada semua Kita Step-stepnya Juga ada semua Langkah-langkahnya Ada semua Ini saya Cuplikan aja Buku kita Seperti ini Misinya Jadi Pakai Endplate Ini pakai Refternya Honeycomb Honeycomb Pakai Endplate Lalu kita Modeling Di Software Ideastatica Sambungan Itu Banyak Bisa pakai Software Atau Manual Banyak Ini juga Kita bahas Banyak Disini Step-stepnya Lengkap Sekali Ya tadi Apa Namanya Kita bahas Dari Daftar Isi Dari Teori Teori Yang ada Di SNI Kita Intis harinya Kita Ceprokin Itu Langkah-langkahnya Sudah ada Semua Dan Lalu Di Software Software Lalu Cek Landutan Baseplate Anchor Refter Sets ratio Cek Fatigue Cek Fatigue Runway Landutan Runway Terus Landutan Horizontal Ada Semua Di Buku Ini Jadi Lengkap Ya Ini Kita Utarakan Keunggulan Keunggulan Buku Ini Apa Aja Jadi Adanya Tahapan Tahapan Pemodelan Bangunan Yang rinci Dengan Bantuan Hidup Lalu Tahapan Penentuan Beban Mati Beban Hidup Beban Angin Lalu Beban Gempa Juga Itu Yang Sudah Terbaru Yang Terbaru Langkah-langkahnya Ada Semua Teorinya Ada Semua Teorinya Ada Semua Langkah-langkahnya Ada Semua Terus Kegempaan Juga Story Drift P-Delta Itu Juga Kita Ada Semua Di Buku Ini Lalu Beban Green Beban Green Terhadap Runway BIM Dicek Semuanya Jadi Yang Fatigue Juga Dicek Rendutan Vertikal Rendutan Simpangan Atau Apa Namanya Horizontalnya Gitu Waktu Ada Ngerim Ke Kiri Ke Kanan Dia Terhentak Di Top Flank Terhentak Sampai Dia Bengkok Itu Juga Ada Semua Di Buku Kita Lalu Lalu Untuk Ngitung Tencent Only Bagaimana Anda Bisa Ngitung Berperilaku Sebagai Tencent Only Saja Itu Juga Dibahas Di Buku Kita Lalu Penggunaan Software Ideastatica Langkah-langkahnya Sudah Lengkap Sekali Ini Juga Sebelum Kita Menggunakan Software Ini Kita Selalu Verifikasi Terhadap Manual Calculation Dengan Manual Kita Hitung Dengan Manual Yang Notabene Memang Manualnya Sudah Kita Bikin Excel Jadi Tidak Manual Hand Calculation Terlalu Lama Nanti Kalau Hand Calculation Terlalu Lama Bukan Hitungan Tangan Tapi Hitungan Tangan Kita Baru Dipindah Ke Excel Jadi Tinggal Input Input Saja Ganti Angka Ganti Gaya Moment Gaya Normal Gaya Geser Input Baut Nya Jumlah Baut Berplat Jadi Dari Hitungan Tangan Kita Hand Calculation Masuk Ke Special Excel Nah Ini Beberapa Testimoni Ini Testimoni Sekaligus Juga Mereview Sebetulnya Mereview Buku Saya Beliau Beliau Ini Para pakar Yang Sudah Senior Prof. Eswandi Prof. Rianto Beliau Ini Memang Testimoni Kemarin Agak Lama Sekitar 7 hari 8 hari Ada yang 10 hari Memberikan Testimoni Karena Beliau Ini Membaca Bab Per Bab Dan Alhamdulillah Responnya Bagus Responnya Dari Beliau Mengapresyate Bagus Sekali Dan Mendukung Buku Ini Ini Ada Prof. Eswandi Dari ITB Prof. Berianto Yang Guru Besar Yang Terkenal Dengan Seribu Halaman Itu Lalu Ada Prof. Sarwiti Ada Pak Anin Ada Prof. Yoyong Ada Ketua Haki Mantan Ketua Ex Mantan Haki Pak Dewi Sukamta Sekarang Ketua Haki Kita Ini Kalau Yang Belum Kenal Prof. Iswandi Imron Prof. Haji Iswandi Imron PhD Itu Ketua Haki Kita Yang Sekarang Kalau Yang Dulu Ini Pak Dewi Sukamta Ini Prof. Yoyong Dari Atmajaya Ini Pak Stadin Ada Prof. Muslinang Dari ITB Pak Dr. Mataduzuh Ada Pak Surajin Yang Dia Penyusun SNI Bajah Dr. Wong Dari Petra Ini Rekan Saya Aksesor LSP Haki Pak Irman Safar Ini Pak Joni Dosen Di Banjar Ini Dosen Di Balai Papan Kalau Dr. Wong Dosen Dari UK Petra Lalu Pak Ini Pak Saffi Ini Beliau Ini Alumni Jepang Lalu Ada Pak Toto Ini Dosen Dosen UKM Sekaligus Aksesor Teman Saya Kalau Ini Pak Kaprodis Saya Di ISTN Namanya Pak Ismono Ada Pak Willy Ada Pak Faisal Ada Rekan Saya Ini Pak Chris Berita Tampulia Ini Rekan Saya Juga Pak Budiantara Oke Kalau Ini Bagian Ini Bagaimana Anda Memesan Buku Jadi Kalau Pak Fadkel Sudah Bantu Saya Bagaimana Membeli Buku Ini Sudah Ada Linknya Alhamdulillah Sudah Di Penghujung Slide Sudah Berapa Menit Tadi Tadi Tidak 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 Keras Kemara 50 Menit Oke Begitu Bu Moderator Bu Nova Kepanjangan Saya Bacanya Apa Namanya Ceritanya Ngalom Nidul Semoga Membantu Terima kasih Saya Kembalikan Buku Moderator Masih Sedikit Aku Pribadi Kalau Misalnya Ketika Dapat Project Berhubungan Dengan Building Bikin Keren Itu Jujur Agak Tantangannya Kayak Boleh Nggak Sih Milih Yang Lain Boleh Nggak Sih Agak Ganti Strukturnya Karena Memang Ada Tantangan Tersendiri Menghitung Struktur Yang Ada Keren Tersebut Karena Pembebanannya Beda Lain-lainnya Beda Jadi Setelah Aku lihat-lihat Bapak Juga Mempresentasikan Wah Ini Membantu Banget Engineer Engineer Yang Butuh Buat Perhitungan Kayak Kita Kalau Ada Bangunan Yang Ada Keren Karena Memang Sekarang Itu Memang Banyak Building Apakah Warehouse Warehouse Sendiri Sudah Menggunakan Keren Juga Kadang Nah Buat Teman-teman Yang Mau Bertanya Boleh Langsung Bertanya Bisa Raise Hand Atau Bisa Di kolom Chat Juga Yang Mau Bertanya Atau Bisa Nanti Yang Mau Bertanya Boleh Oh Iya Pak Sunardi Yusuf Mau Bertanya Silahkan Pak Boleh Dihidupkan Kameranya Sama Langsung Aja Dihidupkan Mikrofon Ya Pagi Pak Toto Juga Waduh Ini Bu Nova Ini Dengan Pak Siapa Pak Heri Masih Di Mute Kayaknya Tadi Sudah Iya Pagi Pak Toto Ini Dengan Pak Pak Heri Pak Saya Sunardi Pak Dari Surabaya Pak Sunardi Sudah Pesen Buku Pak Sunardi Kemarin Mas Masih Belum Masih Belum Saya Ikuti Ini Apa Relaunching Dari Pak Toto Tempoh Hari Saya Lihat Itu Apa Pak Toto Memberikan Webinar Di Petra Atas Undangannya Pak Wong Pucong Pak Pak Gityon Pak Gityon Dari Australia Juga Hadir Saya Alumni Di Petra Saya Lihat Pak Toto Aktif Di WA Grup SGI Kalau Kalau Saya Cuma Ke Ke Upper Structure Nah Pertanyaan saya Itu Singkat Itu Model Seperti Bagaimana ya Pak Toto Pada Konstruksi Baja Yang Perletaan Dasar Kolom Itu Kita Nyatakan Sebagai Sendi Dan Juga Jepit Jadi Modelnya Itu Bagaimana Kemudian Dari Dua Model Ini Sendi Atau Jepit Ini Mana Yang Lebih Baik Atau Efisien Ya Baik Dari Sisi Upper Structure Maupun Substructure Karena Saya Sering Melihat Kalau Orang Design Konstruksi Baja Itu Untuk Tumpuan Kolomnya Oh Kalau Pakai Sendi Kamu Harus Pakai Dua Baut Yang Segaris Kalau Jepit Itu Lebih Dari Dua Ya Ada Istilahnya Seperti Itu Kemudian Dampaknya Terhadap Sisi Upper Maupun Substructure Maksud saya Kalau Kita Idilasi Sendi Otomatis Kan Momen Yang Di Kolom Kan Jadi Gede Kalau Kita Idealisasi Jepit Momen Di kolom Akan Terbagi Keliatannya Bisa Mengefisiensikan Dimensi kolom Kalau Misalnya Pakai Jepit Tapi Saya Bingung Bingung Kalau Kita Pakai Idealisasi Jepit Itu Akan Ngantem Ke Substructure Jadi Ke Fondasinya Ke Tiang Panjangnya Itu Yang Repot Kalau Kita Sendih Momen Nul Untuk Tiang Panjangnya Agak Mudah Kita Tinggal Beban Vertikal Izin Kemudian Daerah Lateral Kita Cek Daerah Lateral Tapi Akibat Momen Relatif Tidak Ada Tapi Momen Di kolomnya Besar Kalau Sendiri Ini Bagaimana Pengalaman Dari Pak Toto Yang Memang Seperti Secara Idealisasi Kemudian Secara Dampaknya Ini Bagaimana Saya Seperti Itu Terima kasih Waktunya Bu Nova Baik Saya Tanggapin Ya Bu Nova Ya Langsung Pak Langsung Gak Bapak Baik Jadi Begini Pak Yang Pertama Memang Awalnya Buku Ini Memang Sampai Mau Kepondasi Sebetulnya Tapi Karena Keterbatasan Waktu Jadi Saya Nanti Edisi Kedua Nanti Yang PEB PEB Atau Apa Atau Nggak Saya Lengkapin Lagi Kepondasi Tadinya Sampai Kepondasi Kepaibim Kepaibim Kepeslup Sampai Kesetelman Sebetulnya Sampai Ke Immediate Settlement Maupun Long Term Settlement Gitu Agar si Apa Namanya Si Taibim ini Meng-counter Settlement itu Jadi ketemunya Berapa sih Gitu Biasanya Begitu Pak Sunardi Lalu Lalu Untuk Penjepitan Memang Itu Tergantung Memang Dari Perencana Pak Sunardi Jadi Kita Boleh Pak Jepit Asalkan Konsisten Sedia Jumlah Angkurnya Harus Biasanya Di luar Di luar Flans Biasanya Di luar Flans Karena Dia Memang Fix Efeknya Adalah Sangat Jauh Berbeda Pak Sunardi Jadi Dari Upper Strukturnya Jauh Lebih Irit Mungkin Hampir 20% Iritnya Cuman Memang Efeknya Angkurnya Lebih Banyak Satu Terus Base Blade Lebih Tebel Yang Kedua Adalah Efeknya Ke Fondasi Kalau Fondasi Telapak Berarti Dia harus Mampu Untuk Menahan Jepitan Itu Sebagai Momen Akibat Momen Itu Ada Tambah Momen Kalau Yang Kalau Yang Sendi Aja Tinggal Paper A Selesai Gak Ada Jungkit Tapi Memang Untuk Upper Dia Lebih Irit Tapi Konsekuensinya Memang Fondasinya Panjang Biasanya Menahan Momen Biasanya Yang bisa P1 Misalkan Untuk Sendi Pasang P1 Tapi Kalau Sudah Dia Dianggap Momen Minimal 2 Tapi Harus Ada Taibim Kanan Kiri Biar Dia Momen Yang Kanan Kiri Ditangkap Oleh Si Taibim Tersebut Atau Enggak Kalau Mau Freestanding Seperti Yang Pengalaman Saya Freestanding Betul Betul Itu Tanpa Taibim Kita Limpahkan Semua Penjepitan Ini Ke Panjang Jadi Kita Cek Antilever Kolom Jadi Semua Gaya Momen Tekan Tarik Pondasi Itu Kita Serahkan Ke Si Panjang Maupun Gesernya Juga Sama Si Panjang Jadi Memang Kita Agak Lebih Sedikit Banyak Pak Untuk Di Pondasinya Tapi Uppernya Untuk Baja Sangat Ngirit Pak Dan Ini Sudah Banyak Kita Lakukan Mereka Lebih Baik Karena Baja Kan Mahal Pak Jadi Kalau Di Grand Total Itu Meskipun Pondasinya Nambah Tapi Grand Total Tetap Jauh Lebih Irit Di Uppernya Pak Untuk Baja Steel Structure Pak Sunardi Pengalaman Kita Banyak QS Saya Yang Menghitung Itu Kita Juga Alternatif Pak Coba Bandingin Kalau Di Sendi Uppernya Rasionya Berapa Kalau Dijepit Rasio Tonasenya Berapa Tapi Pondasinya Berpengaruh Pondasinya Menambah Kita Selalu Pengecekan RAB Grand Totalnya Tetap Lebih Murah Dan Lebih Efisien Untuk Yang Dijepit Begitu Pak Sunardi Semoga Ini Boleh Nanggapi Untuk Kalau Misalnya Dari Sisi Perencanaan Kalau Saya Dari Sisi Perencanaan Ini Saya Diskusi Aja Itu Saya Tidak Suka Kalau Kondisi Fondasinya Terangkat Jadi Memang Betul Itu Ada Ini Konteksnya Jepit Jepit Oke Up Structure Akan Ngirit Yang Tadi Pak Sampaikan 20% Saya Sangat Setuju Kemudian Untuk Substructure Nah Itu Kalau Saya Saya Terus Terang Tidak Suka Dengan Kejadian Fondasi Terangkat Memang Betul Bahwa Kita Tidak Melihat Hanya Momen Yang Terjadi Tapi Juga Ada Beban Gravitasi Seandainya Beban Gravitasi Itu Bisa Mengkantar Gaya Tarik Akibat Momen It's Oke Artinya Susunan Tiang Panjang Model Apapun Semua Kondisi Tiang Dalam Tetekan Atau Pada Baris Yang Terluar Itu Boleh Dinyatakan Sebagai Sumbu Putarnya Nah Kalau Misalnya Beban Gravitasinya Itu Tidak Cukup Besar Kala Momennya Yang Jauh Lebih Besar Nah Ini Tidak Isha Dhindari Itu Bahwa Kita Mempunyai Fondasi Itu Bakalan Terangkat Nah Kalau Dia Fondasi Telapak Fondasi Setempat Kan Bahaya Artinya Kita Berdiri Di Atas Dua Kaki Tapi Dua Kaki Kita Itu Tidak Menempel Di Atas Tanah Secara Keseluruhan Tapi Dia Mengangkat Jungkit Jungkit Ya Kalau Pak Fondisi Telapak Seperti Itu Kejadiannya Kalau Fondasi Tiang Panjang Nah Pasti Ada Bagian Dari Searah Momen Baris Tiang Panjang Searah Momen Itu Itu Akan Ada Posisi Tiang Panjang Itu Tertarik Padahal Sebenarnya Kita Tiang Panjang Itu Tidak Cocok Untuk Nah Tarik Lebih Arah Compression Seperti Itu Nah Kalau Kondisi Sampai Momen Besar Seperti Itu Bagaimana Karena Saya Sering Kalau ada Kombinasi P Sama Moment Saya Cek Dulu Dengan Posisinya Dekat Karen Jadi 6M Bagi B Karen Itu Kalau Gaya Vertical Masih Masuk Di Belah Ketupannya Karen Dia Masih Tekan Semua Tapi Kalau Sudah Lepas Dari Sona Karen Itu Pas Terjadi Tarik Nah Itu Saya Bukan Bicara Strength Saya Juga Stabilitas Ini Bagaimana Kalau Untuk Fondasi Tapak Yang Sudah Keluar Gaya Vertical Akibat Moment Sudah E Sudah M per V Sudah Keluar Dari Karen Artinya Tapak Itu Kita Understand Sekali Bahwa Tapak Itu Akan Terjungkit Kemudian Yang Panjang Juga Tari Apakah Seperti Kayak Gitu Istilahnya Masih Dalam Batas Comfort Atau Bagaimana Dalam Perencanaan Gitu Iya Pak Sunardi Memang Kita Kayaknya Nggak Bisa Sepertinya Nggak Bisa Mengindari Untuk Ada Tarikan Gitu Ya Pak Sunardi Kalau Bangunan Penggipung Pasti Ada Tension Saya Nggak Suka Itu Kalau Kondisi Saya Paham Jadi Memang Apa Namanya Di TABG Pun Asalkan Itu Dihitung P Tarik Ijin Lalu Tarik Ijin Ditahan Oleh Tulangannya Itu Kan Lalu Kuat Materialnya Tarik Berapa Kuat Tarik Tanah Berapa Kalau Itu Masih Terpenuhi Lolos TABG Ini Sharing Aja Pak Mungkin Pengalaman Bapak Seperti Itu Pengalaman Saya Seperti Ini Yang Di Di TABG Di Jakarta Gitu Pak Iya Kalau Untuk Tarik Berarti End Bearing Pasti Kita Nulkan Ya Pak Kalau Friksi Aja Pak Nah Itu Hati-hati Itu Kalau Untuk Tanah Expansif Panjang L Nya Kan Harus Ya Kemarin Kita Pernah Ada Pengalaman Pak Sunabi Kita Dipalukan Likifaksi Pak Kita 20 meter Kita Anggap Nol Semua Pak NspT Likifaksi Itu Kemarin Kita Ada Proyek Di NDC Manado Itu Potensi Likifaksi Kita Cek Likifaksinya Sampai Kedalaman Berapa Itu Kita Nolkan Semua Pak Yang Tadinya Cuman 30 meter N-bearing Artinya Kita Bor lagi Sampai Dua kali Lipatnya Pak 40 meter Nah Gitu 40 meter Karena 20 meter Itu Dianggap Nggak ada Pak Maksudnya Nggak dianggap Itu Karena Ada Likifaksi Sudah jadi Air Sudah jadi Air Diabaikan Diabaikan Ada Pengalaman Di Kalau Di Tanah Expansif Kan Kita Mengenal Active Zone Itu Kurang 4-6 meter Jadi Harus Dibuang Memang Kalau Untuk Fondasi Panjang Isok Tadi Pak Toto Jelasin Pak TPKB Selama Kekuatan Bahan Tulangan Tariknya Fractionnya Itu Bisa Ter Kekuatan Toto Bagaimana Apakah Masih Comfort Dalam Kondisi Seperti Itu Keluar Dari Air Memang Saya Sebagian Besar Saya Sendih Pak Saya Sendih Kalau Tata Itu Sendih Kalau Yang Panjang Sudah 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 Tapi Kalau Telapak Memang Saya Kebanyakan Kalau Tidak Terpaksa Cepit Sudah Sudah Aja Apa Namanya Paper Aja Sudah Sudah Juga Kalau Fondasi Tata Model Fondasinya Juga Kalau Dibikin Cepit Sebenarnya Mestinya Tidak Bisa Cepit Kalau Tata Memang Sendih Ini Saya Oke Pak Toto Penjelasannya Sudah Menjawab Ini Saya Teragih Tadi Pak Toto Jelasin Bahwa Kalau Saya Jepit Bautnya Diluarnya Flange Oke Saya Setuju Kalau Misalnya Saya Jepit Saya Isi Empat Baut Semua Itu Berada Di Antara Dua Flange Sisi Dalamnya Di Antara Dalam Dari Dua Flange Itu Kira-kira Bisa Jadi Jepit Atau 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 Memang Harus Bautnya Di Posisi Di Luarnya Flange Kalau Menurut Saya Bautnya Di Dalam Semua Tapi Banyak Itu Bisa Dianggap Jepit Oh Gitu Ya Di Dalam Banyak Bisa Dianggap Jepit Misalkan WF700 WF800 Artinya Banyak Banyak Ruang Di Itu Bisa Kita Anggap Artinya Kita Kan Bisa Ngitung Kalau Saya Selalu Dianalisis Baut Ini Bisa Enggak Dianggap Momen Kita Masuk Gaya Momen Aja Pak Artinya Ada Ada Ketarik Ada Kedesak Gitu Itu Bisa Bisa Dianggap Momen Gitu Pak Oh Berarti Kalau Dia Di Dalam Antara Dua Flans Bisa Dianggap Jepit Tergantung Jumlahnya Dan Diameternya Jumlahnya Berapa Minim Itu Dianggap Jepit Kalau Dua Kan Pasti Sendih Terlalu Terlalu Ini Memang Itu Pin Gitu 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 Kalau Saya Anggap Jepit Biasanya Kalau WF700 Itu Biasanya Ya 700 Dari 107 14 14 Baut Lote Lote Baut Kalau Misalnya Kata Saya Bicara WF700 Lebih Ketil Kalau Misalnya Jumlah Baut Yang Keluar Itu 4 Itu Apakah Bisa Dianggap Jepit Kalau Saya Bisa Bukan Timbang Kalau Di Dalam Itu 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 Kita Assign Sebagai PIN Minim Berapa Pak Totok Berapa Jumlahnya Minim Sabar Ya 1 2 3 4 5 6 Itu Jepun Satu Gratis Satu Juga 6 Oke Oke Terima kasih Pak Totok Sudah Menjawab Terima kasih Pencerahnya Terima kasih Bu Nova Selamat Selamat Amin Amin Terima kasih Ya Pak Sonardi Selanjutnya Kita Dapat Pertanyaan Lagi Ini Ada Penanya Dari Pak Omar Perpati Kepada Pak Omar Disilahkan Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Totok Izin Pak Bisa on cam Pak Umar Apalagi dimana nih Biar enak Lagi Kita lagi kurang sehat Pak Oh Iya Oke Ya Pak Umar Apa kabar Alhamdulillah Ya mau izin Nanya Pak Kan Kalau di Sektor Industri Atau energi Kan dia Untuk keren ini Kan dia Berada Dalam tanggung jawab Disipin lain Pak Mechanical Disiplin Ya Mechanical Departemen Sedangkan Untuk Strukturnya Seperti Runway BIM Atau Geardernya Itu Sekarang Masuk ke Disiplin Struktur Nah Karena Ada perbedaan Ruang lingkup Jadi ada Semacam Miskoordinasi Yang berakibat Terjadinya Terjadinya Deformasi Tapi Tidak Deformasinya Tidak Deformasi Apa namanya Statik Atau deformasi Linear Deformasi Gelombang Pada Flank atas Tumpuan Dari Rodanya Itu Karena Keren kan dia Beban bergerak Secara otomatis Ada Garis pengaruhnya Jadi deformasi Yang terjadi itu Deformasi Gelombang Pada Leng atas Nah Yang saya mau tanyakan Analisisnya Kira-kira Yang Harus kita masukkan Itu Seperti apa Pak ya Pertama Akibat 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 Perbedaan Rujukan Rujukan Perbedaan lingkup Juga Terus Perbedaan Analisis Gitu Pak Oke Disini bisa gak sih Corat-corat itu Yang kayak whiteboard Di zoom Whiteboard itu Ada gak disini Whiteboard Kalau di zoom Kan biasanya Ada whiteboard Saya menerangin Enakan lewat Whiteboard Gitu ya Ini disini Kayaknya gak ada Apa ya Antrim Kalau Di zoom Bisa Pakai whiteboard Jadi Jadi gini Pen Pen mana Pen Pen boleh Oh langsung Buka aplikasi Gitu aja Bener Saya Seles Di buku saya Sudah ada Oh ini Kurang tebel Di buku saya Sudah Diterangkan Pak Umar ya Iya Pak Jadi Misalkan ada Gaya begini Pak Ini kan Biasanya ada Gaya rem Ke arah sini Pak Umar ya Kalau Disini memang Ada Nanti Di buku saya Sudah ada Jadi ada Ada ini Ada bengkok Begini Ada flash Atas yang Tertekan Gitu ya Nah Ini Biasanya kan Sekitar Tadi 20% Tadi ya 20% dari Reaksi roda Cukup besar nih Nilainya sekitar Satu ton Dua ton Ke atas Makanya untuk Menanggulangin Ini Pak Pak Umar Ada Literatur Yang Literatur Lain itu Begini Literatur Lain itu Dia disini Dipasang UNP Gitu Pak UNP Jadi ada Pengalasan Gitu ya Ada pengalasan Supaya Mempertebal Si flank Kalau ada Top lens Yang tertekan Kalau di Kami Kita Rekayasa Pengganti Karena ini Enggak banyak Suka nih Kontraktor Akhirnya kita Pakai yang Namanya Yang tadi Yang di buku Tadi Yang itu Ada ini Pak Ada backing Trust Gitu ya Ada backing Trust lagi Disini Sebagai Ring beamnya Gitu ya Ini berupa Siku gitu Pak Pak Umar Jadi Artinya ini Waktu dia Kedesak Dari gaya Rimnya Si Kren Sudah Ada Yang Menanggulangi Gitu ya Pak Sudah Ada yang Menahan Menahan Gitu ya Ini misalkan Disini Kolom Ini Ya ini Kolomnya Gitu Ini kolomnya Ini Konsolnya Atau Korbelnya Gitu ya Ini Korbelnya Ini Korbelnya Lalu Ini Lalu Ini Kita pasang Yang namanya Apa itu Lateral Brace Supaya Waktu nanti Gaya Rim Disini Ada Gaya Rim Disini Gitu ya Itu Ditahan oleh Si Trust Ini Gitu Pak Yang Sehingga Gaya Ini Juga Disalahkan oleh Diterima oleh Ring Beam Ini Gitu Itu Untuk Gaya Yang Apa Namanya Ini Misalkan Kerennya Gitu ya Bergerak Ke kiri Gitu Jadi Ini Trustnya Seperti Di buku Kita Juga Ada Pak Umar Di buku Kita Ada Ini Gambarnya Di buku Kita Lengkap Jadi Diurekan Semua Terus Ini Juga Ada Teori Yang Masalah Ini Juga Ada Teori Yang Tekok Di Top Flans Ada Juga Termasuk Ini Pak Termasuk Analisis Garis Pengaruh Akibat Beban Bergerak Ya Ada Pak Ya Baik Pertar Mungkin Kita Baca Di Buku Pak Ya Pak Makasih Makasih Bu Oh ya Mungkin buat teman-teman yang masih ingin bertanya bisa bertanya di kolom chat Nanti akan kita tanggepin juga chatnya karena untuk Karena kita keterbatasan durasi Jadi untuk 10 pertanyaan yang terbaik akan dapat diskon khusus untuk buku kali ini Nah jangan lupa jadi walaupun teman-teman gak bisa bertanya di sini bisa bertanya di kolom chat ya teman-teman Nah lanjut selanjutnya kita masuk ke closing statement kepada Pak Toto boleh disilahkan untuk closing statementnya Pak Closing statement ya Ngomong apa nih saya Ya yang penting Kita selalu belajar dan belajar Jadi selalu meningkatkan pengalaman Meningkatkan kemampuan Belajar Karena disini gitu ya SNI selalu berubah-ubah nih Dari SNI yang keren ini adanya cuma di tahun 89 Baru keluar lagi 2020 Artinya berapa tahun tuh Tapi yang Yang non-keren itu selalu per 5 tahun nih Yang gempa 2002 2002 Lalu 2012 Sekarang udah 2019 Sangat efektif Sangat cepat sekali ya Jadi kita memang Harus selalu update diri Update diri untuk Mempelajari SNI yang terbaru Banyak buku Banyak buku Banyak baca buku referensi Sharing-sharing pengalaman Sering ke seminar Webinar Apalagi ini ICCE sering webinar lah Itu sharing ilmu ya Sharing knowledge Sharing experience ya Yang mungkin orang Beda-beda pengalamannya Nah itu saling mengisi aja gitu Saling mengisi Saling berbagi Jadi Kemampuan kita tuh Meningkat gitu Itu aja sih Closing statement saya Jadi Selalu mengaktifkan diri Self-starternya yang tinggi gitu ya Self-starter itu artinya Motivasi sendiri Untuk belajar Itu tinggi gitu Itu model kita Dan gak usah malu-malu Bertanya Masih pun yang masih muda gitu ya Gak usah malu Gak usah gengsi Begitu Bu Nova Semoga Bermanfaat Baik Pak Toto Terima kasih Oh iya Buat teman-teman Sekali lagi Aku mau ingetin Buat 10 penanya terbaik Bisa mendapatkan diskon Khusus untuk Buku praktis Perencanaan Bangunan industri Dengan keren Sesuai SNI terbaru Ini karyanya Pak Toto Oh iya Teman-teman juga bisa Nanyain di kolom chat Atau di grup WA Atau di Instagramnya ICCI Dan teman-teman yang ingin Upgrade ilmu lagi Memperkaya ilmu tentang Ilmu-ilmu sipil Teman-teman bisa Cek terus Di Instagramnya ICCI Atau bisa juga Gabung ke Youtube-nya Atau Facebook Atau teman-teman juga bisa Bergabung di grup WA-nya ICCI Karena disini Akan ada Kita akan membuat Rangkaian-rangkaian Webinar-webinar Yang pastinya akan Mengupgrade ilmu Buat teman-teman semua Nah kita udah di penghujung acara Aku selaku moderator Pada pagi hari ini Pamit undur diri Terima kasih untuk Partisipasinya Teman-teman semua Terima kasih juga Untuk Pak Toto Yang sudah berbagi ilmu Pada pagi hari ini Wabilai Taufik Wailidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Moderator Pak Fadkur Pak Iwal Pak Umar Dan semua Iya Pak Sami-sami Pak Pak Iwalidaya